Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ayah bunda juga teman-teman kecil di rumah Ketemu lagi nih di semester genap Ayo bunda juga teman-teman sehat kan Nah di kali ini di pembelajaran selanjutnya Kita akan belajar mengenai pembelajaran kognitif Kognitifnya apa? Yaitu mengenal rasa pahit juga asam Nah di pembelajaran sebelumnya kita kan sudah mengenal rasa manis juga merasa air Kali ini kita akan mengenal rasa pahit juga rasa asam Kira-kira benda atau sesuatu makanan apa yang bisa kita contohkan ya ya bunda ya Kepada teman-teman kecil Yuk kita coba Ya ayah bunda juga teman-teman kecil Di sini alat dan bahannya Bu Eru sudah siapkan Sendok Piring Nah bahannya itu Bahan makanannya ada kopi Kopi yang belum dicampur ya ya bunda ya Lalu di sini ada asam jawa Nah gue ada di sini Kasih contohnya hanya dua Tapi ayah bunda boleh di rumah mencontohkan dengan beberapa macam bahan makanan lainnya ya Boleh dengan blimbing lulu Atau bahan makanan lainnya Yang mengandung rasa pahit dan rasa asam Halo teman-teman Yuk kita coba sama-sama ya Ayah bunda boleh ajak teman-teman kecil untuk mencoba rasanya Rasa yang pertama Kita coba ya Yang pertama kita coba dengan rasa asam jawa Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana rasanya ya teman-teman ya Kalau ekspresi badan seperti ini apa ya rasanya kira-kira Betul rasanya asam ya teman-teman ya Teman-teman nanti boleh mencobanya di rumah Ini untuk rasa yang pertama Nah itu tadi rasa yang pertama Sekarang rasa yang kedua Kita coba ya dengan kopi Nih kita coba ya kopinya ya Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana rasanya teman-teman Betul kopi rasanya pahit teman-teman Teman-teman jangan lupa mencobanya di rumah ya Bersama ayah bunda Terima kasih ayah bunda Juga teman-teman kecil sudah melihat video ini Silahkan di uang di rumah ya Boleh di review bersama teman-teman kecil di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!